Oke teman-teman, sekarang kita akan menjelajahi hutan lagi Dan disini kita akan mencari makanan Mulai dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan Tapi disini kita akan mencari dari tumbuh-tumbuhan Mudah-mudahan kita mendapatkan makanan seperti Dagonia atau sejenis umut-umbutan juga Oke, kita cari Mari kita ikut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Mari ada olor piton Sub indo by broth3rmax 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 Hai apa nih buah di hutan disini ah sangat berduri sekali kita coba pakai ini masih tembus Oke ini buah-buahan yang di hutan namanya ini cukup banyak duri sekali Oh nah ini namanya adalah buah saninten namun ini masih muda jadi tidak bisa kita makan Nah kita untuk bisa memakan buah saninten ini kita harus membelah ini dengan pisau dan kita akan rebusnya rasanya mirip sekali dengan eh kacang kita coba buka ini durinya cukup lanjam sekali dari tadi au-au-au-au bisa tidak bawa pisau kita berhasil membukanya nah kita buang ini adalah bijinya jadi kita kita rebus nanti disini kita pecah pakai apalah ditumbuk kali gigit ini tidak mungkin cukup keras Oke kita akan cari lagi makanannya karena ini sudah bisa kita konsumsi langsung nah oke teman-teman ini sekarang kita akan cari lagi makanan eh legonia ya untuk mengobati rasa apa ini saya lagi teriawan oke biasa biasanya tumbuhan degonia memang tumbuh seperti tempat ini dan untuk nyaru dengan kebanyan ini cuman degonia itu berbulu kita cari lagi berarti sangutan yuk kita lanjut lagi oke teman-teman disini saya menemukan tumbuhan ini bisa kita makan namanya ini Begonia ini bisa kita makan untuk obat riawan atau panas dalam ini rasanya seperti Begonia yang seperti ini disini disini ada juga Begonia nah ini masih satu jenis juga ini Begonia namun ini berbulu jadi kita harus makannya dengan cara dikupas dulu ini rasanya mirip seperti apa ya pokoknya ini asem tapi cukup menyegarkan kita coba asem sekali namun ini cukup menyegarkan sekali tapi jika kalian kehausan di dalam hutan kita coba bandingkan enakannya ini apa yang berbatang keras ini ini cukup susah ternyata untuk dikupas jadi kita akan coba makan langsung hmm ya nyata yang berbatang ini lebih dominan tidak terlalu asam dibanding yang daunnya seperti ini ini lebih asam dibanding ini saya suka sekali ini kita makan hmm 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 cari lagi ternyata panjang sekali nih cari yang mudahnya enak sekali enak sekali nih untuk penyegar di dalam hutan ini sepertinya bisa juga untuk kita masak tambahan seperti pengganti asam hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati ini jenisnya yang tidak berbulu kalau tadi ada yang berbulu dan juga batangnya yang panjang keras, tidak terlalu asam tapi ini bergunanya yang tidak berbulunya tapi kita coba rasakan dan bandingkan rasanya asam asam yang tadi berbulu atau yang tidak berbulu ini kita kupas biasa dan ini asam sekali yang rupanya begonia yang ini itu yang jadi seperti ini ini yang besar dan tinggi ini begonia yang paling asam menurut saya daripada yang tadi yang berbulu dan juga yang batangnya tinggi, yang keras tapi enak sekali segar sekali namun asam sekali asam segar kulitnya seperti ini jadi kupas asam asam-asam enak kita cek lagi yuk ini masih ada ini gini saya sama yang seperti tadi sama con ini kayaknya lebih bersih karena tinggalnya di tempat yang terdu kalau yang tadi agak keras nah ahem nah oke ini tadi lagi like you be strong to hold the powers of the sun oke mungkin selesian untuk video part sekarang mencari makanan di tempatan jangan lupa klik subscribe karena akan ada update-update terbaru sekitar survival dari channel survival skill oke salam super bye bye Terima kasih telah menonton